Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Vproject continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas masih seputar tutorial perbankan aplikasi dan masih banyak tutorial yang lainnya namun seperti di dalam judul video kali ini kesempatan hari ini saya akan bahas cara mengganti nama pada akun gmail atau email kalian Oke jadi disini buat untungnya ingin merubah untuk pengguna dari atas nama untuk alamat gmail caranya seperti ini terlebih dahulu teman-teman bisa masuk menggunakan aplikasi gmail tentunya Nah di sini kalian bisa melihat untuk beberapa menu yang terjadi seperti tiga garis di pojok kiri atas dan gambar profil di pojok kanan atas ya kita klik saja seperti ini ke gambar profilnya nah disini tonton melihat untuk beberapa alamat email jika memang kalian memiliki email yang aktif atau yang kalian gunakan pada smartphone kalian Oke langsung saja disini halaman ini kalian klik saja ke kelola akun Google anda di menu sini tentunya ya kita akan dialihkan secara otomatis ke halaman selanjutnya yaitu untuk informasi dari akun Google Oke kita tunggu terlebih dahulu dan akan melihat untuk ketampilan seperti berikut ini ya di sini ada beberapa dan banyak sekali menu yang bisa kalian gunakan disini tentunya namun perhatikan terlebih dahulu untuk cara penggunaan seperti mengubah atau merubah kata sandi emailnya atau merubah nama email ya tentu masuk saja ke menu info pribadi disini ya nah disini kalian melihat untuk menu dari nama tanggal lahir gender sandi Oke kemudian di sini pilih saja langsung ke menu nama di atas ya di sini ya kita akan merubahnya yang sebelumnya lastriana akan menjadi seperti ini ya Nah kita sudah dialihkan ke from menu dari nama depan dan nama belakang silahkan tonton bisa perhatikan saja untuk nama depan silahkan tonton bisa rubah misalkan dan seperti ini ya ya atau ini pospita seperti ini untuk ini di nama depan dan kemudian pospitanya di nama belakang ya seperti ini tentunya setelah selesai atau cocok ingin kalian gunakan untuk jenis dari nama ini kemudian klik simpan di pojok kanan bawah ya klik simpan saja sekali mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan perubahan nah disini sebenarnya sudah berubah ya namun untuk tampilannya belum berubah kita klik kembali saja kemudian klik kembali dan klik kembali sekali lagi ya Oke jadi kita lihat untuk namanya disini sudah berubahnya Oke kita tunggu ya kita masuk seperti ini ya dan lihat telolakon Google nah disini sudah berubah menjadi Henny pospita filmnya untuk dari channel YouTube kalian pun nanti secara otomatis akan mensinkron ke beberapa akun pengguna dengan penggunaan nama dengan Henny pospita setara untuk dari akun Gmail yang kalian gunakan Nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti aja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye